assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya pertanak primitir sobat ternak semuanya pada kesempatan kali ini tuh saya ingin apa namanya berbagi informasi karena kita ini ya lagi bikin kandang DOC ayam KUB jenis ayam KUB karena kemarin kata suppliernya Insyaallah besok pagi atau besok siang itu sudah sampai ke lokasi kita ya Nah seperti apa rangka kandangnya seperti di belakang saya ini kita bikin rangka kandangnya ini lagi bikin rangka kandangnya kita bikin terlebih dahulu ya sobat ya jadi rangkanya itu dari ini ya dari kayu dari kayu ukuran bisa 4x4 ya atau 5x6 biasanya ya kayu ini kita beli dari apa namanya tuh toko material atau toko kayu seperti apa nih belakangnya sip nah ini dia buka lagi bikin kita bikin kurang lebih tingginya itu tinggi sekitar 150 ya 150-an tinggi dari dasar tanah oke sampai ke atas ini ya sampai ke atas ini ya untuk kita ukurmu oke ukuran itu 60 x 80 cm ya masing-masing blok baik blok makas maupun blok yang paling bawah untuk kapasitas DOC nih bisa kurang lebih muat di 200 DOC ya teman-teman 200-300 ini bisa muat cuman supaya panjangnya itu tiga meter ya teman-teman sampai ke-3 meter ya kemudian untuk alasnya kita kasih triplet ya triplet yang biasa ketebalan tiga inci ya empat mili sorry oke panjang tiga meter kesananya samping 3 meter untuk tinggi masing-masing blok itu 80 cm yang kapasitas muat satu tingkat itu 100 ada dua tingkat berarti kurang lebih ada 200 DOC bisa muat karena kita lagi pesan ayam KUB ya di Oceania KUB rencananya tuh besok akan datang ke lokasi kita makanya kita prepare dulu kandangnya nanti setelah kandangnya jadi seolah hari ini kita akan semprot dulu kandangnya dengan besi petan ya ini ada besi petan kita ada tuh nanti kita semprot kemudian untuk komposisi lainnya di dalam kita kasih lampu pijar nanti ya sebagai penghangat area kandang ini maksimal nih bisa muat kurang lebih satu blok itu dua lampu pijar ya supaya tidak ada penumpukan dari DOC itu ketika kondisi tubuhnya dingin ya jadi kisah bisa kasih itu totalnya dari dua tingkat ini empat lampu pijar coba oke seperti apa proses pembuatannya kita simak coba untuk supaya lebih tahu detail persisnya ketinggian dari dasar tanah yang kedat lantai paling bawah itu coba kita ukur kurang lebih oke dari dasar tanah itu sekitar 15 atau 12 senti ya kita menghindari semua oke itu ketinggiannya itu disini kurang lebih nah ini 60 cm coba 60 cm ketinggian satu bloknya ya ada blok A bawah ada blok paling atas ya untuk panjang untuk panjang untuk panjangnya itu 3 meter ya sobat ya ini panjangnya 3 meter ya makanya tinggi itu kurang lebih 155 nih dari dasar tanah sampai kunjung ada kurang lebih 155 anah ya dari tanah ya 100 kemudian tinggi ini 60 cm sebenarnya kita akan bikin itu tadinya tuh model sekatan ya kedepannya supaya nanti ketika ada DOC jenis lainnya kita masih bisa manfaatkan dalam satu blok ini dengan ragam DOC jenis selainnya misalkan di sebelah kiri ini DOC untuk ayam KUB di sebelah sini misalkan DOC ayam joper gitu ya nah nanti bisa kita sekat bentuknya portable dari triplex kedepannya bisa kita arahkan seperti itu jadi pada intinya ini adalah kandang DOC untuk lantai kita kasih triplex yang ketebalan 4 mili ya ketebalan 4 mili kemudian untuk penutup bindingnya itu kita kasih ram kawat ukurannya itu setengah senti kotak-kotaknya itu ya setengah senti ini lagi dipesan katanya hari ini mau diantar pokoknya kita kejar hari ini pengerjaan kandang DOC nya itu selesai ya oke sobat ya ini penampakan kandang DOC ini bokap lagi bikin dulu lantainya oke sobat itu sekilas informasi proses pembangunan dari kandang DOC ayam KUB yang lagi kita pesan ya ini lantai kedua ini lantai pertama jadi ada dua lantai nantinya kemungkinan di sekelilingnya kita kasih ram kawat yang berukuran setengah senti ya berbentuk persegi itu ya kotak oke tadi kita sudah kasih makan siang ayam-ayam ini yang penting untuk setiap ternak unggas ini jangan lupa diperhatikan betul terkait air jangan lupa diganti dibersihkan wadah tempat airnya itu secara berkala ya sobat ya apalagi ketika sobat sudah memberikan seperti ekstimulan atau obat lainnya ini dalam bentuk cairan di wadah air jadi cepat dibersihkan supaya tidak ada penumpukan kotoran dari air-air yang ada di wadah tempat minum ternak sobat ya khususnya ayam-ayam kita udah bersihkan tempat minumnya kita ganti airnya secara berkala kenapa karena airnya cepat kotor dikarenakan parunya itu kan suka menempel tuh bekas-bekas makanan dan ketika dia minum nanti ada tumpukan dari sisa-sisa makanan itu diendapan wadah airnya untuk itu sobat jangan lupa selalu ganti air ternak sobat secara berkala ya oke sekali lagi itulah informasi dari kandangnya pertanak punitif dan jangan lupa support terus channel ini dengan subscribe channelnya share like dan juga berkomentar ketika sobat-sobat memiliki informasi lainnya nah ini selesai informasi ada ayam kita yang lagi mendapatkan penanganan khusus atau trik khusus ya semoga ayam ini cepat sembuh ya sobat ya salam satu kandang dan channelnya pertanak punitif selamat menikmati